Seorang suami yang lagi ditinggal sama istrinya, serasa dia gak punya salah kalau tiba-tiba ditinggal gitu. Dia pengen pagi-pagi sarapan, baru mbatin, tau-tau ngatok pintu, assalamualaikum, ada yang nganterin sarapan. Dia pengen nasi goreng, dikasih nasi goreng, jangan-jangan itu malaikat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, muhammadun rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi ya Rabbi jenna Allah, maafi kalbi illallah, nur muhammad sanwa, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, muhammadun rasulullah. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina muhammadun, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dun. Yang menghormati para adem, para sadid, para masyarakat, mengurus 3M masjid al-hikmah kompleks peruri, bapak, ibu, seluruh jamaah, sholat maghrib, majlis ilmu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita malam hari ini Bermuajahat talabul ilmi Memakmurkan rumah Allah Semoga Allah makmurkan dunia dan akhirat kita semua Siapapun yang hadir di majlis ini Allah jadikan keluarganya sakinah Mawadah warahmat Anak cucunya salih dan salihah Allah berikan rezeki yang ala luas dan barokah Diberikan istiqomah dalam ibadah Dan akhir hayatnya dalam keadaan khusmul khatimah Doa ini juga berlaku buat jamaah-jamaah youtube ya Ini langsung disiarkan juga nanti Jadi kalau ada yang ingin ingat lupa tinggal Nanti channelnya Al-Hikmah ya Masjid Al-Hikmah Jamaah Youtube ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Kita akan membahas rukun iman yang kedua Setelah iman kepada Allah Dengan asma-asmanya sudah kita bahas Iman kepada para malaikat Yang kedua Para malaikat itu menyertai kita Di antara mereka ada Yang menyertai orang-orang yang beriman Yang menuntut ilmu Yang khusus Mereka senang sama mereka Orang-orang yang menuntut ilmu Mereka mendoakan orang-orang yang beriman Dalam surah Al-Azab 43 Allah berfirman A'adhu Billahi Minya Syaitanir Al-Fatih Al-Fatihah Dialah Allah Yang mengeluarkan kalian Minan zulumati ilan nur Dari kegelapan menuju cahaya Wa malaikatuh Dan para malaikatnya Jadi Allah mengeluarkan kita Dari kegelapan Kekufuran Menuju cahaya iman Dan para malaikatnya Yusalliwalaikum Mereka itu Mendapatkan Rohmat Doa Rohmat dari Allah langsung Doa dari malaikat Ini diawali Dengan Ayat yang 42-nya Bagi mereka Yang rajin Berdikir Mengingat Allah Maka majelis-majelis Dikir Majelis ilmu Ini sama nabi disebut Taman surga Jadi kalau ingin tahu Taman surga Bukan Taman-taman jajan itu Masjid Majelis ilmu Ini namanya Taman surga Yang betah disini Insya Allah Alisurga semua Ya Rabbal Alamin Karena kita masuk Taman surga Ini Hadisnya panjang Yang berkaitan dengan ini Nanti kita akan baca Dan Allah Sangat Penyayang Sangat sayang Rahim Kepada orang-orang yang beriman Inna lillahi tabarakat wa ta'ala Sesungguhnya Allah Tabarakat wa ta'ala Malaikatan Memiliki malaikat Sayaratan Yang sukanya Jalan-jalan Jadi sayaroh Itu dalam Bahasa Arab Diadakan mobil Ini malaikat sayaroh Malaikat yang suka Jalan Karena mobil itu Digunakan untuk Jalan Mereka itu Punya Keutamaan Punya tugas Yang itu Mencari Majelis-majelis Dikir Disini kita Berdikir Mengingat Allah Baik Siri maupun Jahri Siri Diam-diam Kita baca Kita istighfar Siri Diam-diam Kita baca Tasbih Subhanallah Wami Hamdi Subhanallah Wami Hamdi Dalam kolbu Secara jari Saya sebutkan Segala pujian Yang milik Allah Kadang-kadang juga Lantunan Tasbih Bareng-bareng Fa'idawajadu Majelisan Fihidikrum Kalau mereka Menemukan Majelis Disitu Pada berdikir Ko'adu Ma'ahum Mereka Duduk Itu bareng Menurut Orang-orang Yang dikir Tadi Jadi Ini Diam-diam Malekat Pada ikut Duduk Dikir Barang Kita Di samping Pak Haji Ada Pada duduk Sebagian Disini Enggak Kelihatan Aja Kalau Ditunjukkan Enggak Muat Ini Masjidnya Wajadu Majelisan Fihidikrum Ko'adu Ma'ahum Wasafah Ba'aduhum Ba'adun Bi'ajni Hatihim Mereka itu Berbaris Dengan Sayap-sayapnya Sayapnya Dikepakan Berbaris Hatta Yamla'umabayenahum Babayenah Sama Ditumpuk-tumpuk Itu Karena Redo Mereka itu Pada Ngumpul Seperti Mak-mak Antri Minyak Halo Lagi Langkah Ngumpul Kalau Malaikat Itu Ngantri Sama Mereka Itu Redo Baris Numpuk 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 Sampai Mana Bayan Nassamah Sampai Ke langit Ini Kalau Dilihat Sampai Ke langit Langit Bukan Langit Ini Langit Langitan Langit Beneran Sampai Ke Langit Saking Banyaknya Maka Allah Azzawajalla Bertanya Kepada Mereka Wawwa A'lamubihim Padahal Allah Lebih Mengetahui Tapi Pertanyaan Ini Memberitahukan Kepada Hamba Min Aina Ciktum Dari Mana Kalian Ini Datang Faya Kulun Para Malaikat Menjawab Cikna Min Indi Ibadika Fin Ar Kami Datang Dari Sisi Hamba Di Muka Bumi Mereka Bertasbih Memujimu Bertakbir Mengagungkan Mu Bertahlil Mengisahkan Mu Mereka Memujimu Mereka Minta Kepadamu Subhanallah Alhamdulillah Mereka 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 itu minta apa Allah maha tahu permintaan kita Tapi Allah tidak memberitahu kita Allah nanya sama malaikat Mereka itu minta apa Malaikat menjawab Mereka minta surga Bapak ibu mau surga Minta surga Kita minta Allahumma inna nas'alukar ridoka Wal jannah Ya Allah kami mohon ridomu Dan surgamu Woyakulum Kala Lalu Allah berfirman Wohalru'au jannati Memang mereka sudah melihat surga ku Sudah melihat surga belum? Belum Kala La La ya Rabbi Mereka itu belum melihat Kala kaifalau'au jannati Bagaimana kalau mereka itu melihat surga ku Kala Yastajirunak Kalau mereka itu melihat surgamu Sudah melihat surgamu Sudah melihat surgamu Kata malaikat Mereka Tentunya akan lebih hebat lagi Ibadahnya Lebih sungguh-sungguh lagi Tasbihnya Tahmidnya Takbirnya Tahlilnya Tahlil itu Tahlil itu Bacaannya ahli surga Kalau tahlilan Halo Halo Sama Itu isinya juga Tahlil Tasbih Tahmid Ayat suci Al-Quran Betul-betul Baik yang siri Maupun yang jahri Itu semua Membuat malaikat senang Dan membuat Allah Redo Mereka akan Semakin Semangat lagi Tahlil Tasbih Tahmidnya Mereka itu Berlindung dari apa Mohon Perlindungan Kepadaku Dari apa Malaikat menjawab Mereka berlindung Kepadamu Dari api neraka Ini dialog Malaikat Dengan Allah Kata malaikat Mereka berlindung Dari api neraka Dan kami semua Berlindung Dari kemurkaanmu Dan api nerakamu Allah berfirman Memang mereka Sudah pernah Melihat neraka Bapak-bapak Ibu-ibu Sudah pernah Melihat neraka Belum Belum Kala Kata malaikat Mereka Nggak pernah Melihat Ya Rabbi Bagaimana Mereka itu Melihat nerakaku Mereka akan Selalu Mohon Ampun Kepadamu Lebih semangat Lagi Mohon Ampunnya Tawbatnya Kala Faya Kulu Lalu Allah Berfirman Kod Ghofartulahum Wa Aktaituhum Masa'alu Wa Ajartuhum Mimastajaru Ini perhatikan Ini membuat kita senang Kata Allah Aku Sudah Ampuni Mereka Semua Yang duduk Di majelis itu Amin Ya Rabbi Alamin Wa Aktaituhum Dan aku berikan Apa yang mereka minta Minta Reda Allah Minta surga Kita sudah berada Di surga ini Taman Taman Surga Dan surga yang nanti Allah janjikan Aku sudah berikan Cuman belum sampai Mau sampai duluan Ke belakangan Belakangan Kalau mau cepat sampai Ya udah Cepat melihat Gitu maksudnya Yang surga nanti Ini sudah surga Dengan karunia Allah Dengan rahmatnya Ini Salat itu surga Bagi yang senang Ngaji itu surga Bagi yang Senang Betul Betul Tapi kalau gak senang Ya berat Jadi neraka Tapi kalau senang Sudah surga Nanti surga yang Yang nanti Yang asli Itu akan diberikan lagi Ata itu Aku sudah berikan Pada mereka Dan aku lindungi mereka Dari Apa yang mereka Minta perlindungan Darinya Rupanya Ada Malaikat Yang nanya Disitu ada Seseorang yang Suka bersalah Itu ada Pendosa Ada yang Salah Tapi lagi Mampir Misalnya ada Gojek Ada Ada yang Ada orang yang Suka bersalah Siapa ajalah Mungkin juga Diantaranya Ada yang pernah Nyolong Sendal masjid Pernah berbuat Salah Lalu lagi Mampir itu Orang Pendosa ini Lagi Mampir Ikut duduk Disitu tuh Atau mungkin Ada Seseorang yang Ya Gak biasa Kemajelis ilmu Tapi lagi Mampir Ke situ Ada keperluan Mungkin Karena pengen Minjem duit Halo Atau pengen Ngadem Lagi Hujan Di luar Pengen Ngadem Di Masjid Sekalian Nimbrung Ada Majelis Ilmu Atau mungkin Karena ada Masalah Sama istrinya Ngambek Daripada Nongkrong Di pos Mendingan Nongkrong Di Masjid Ada Ada yang Mudah Begitu Ada Yang Senyum Senyum Pengalaman Dan Nabi Aja Kalau lagi Marah Sampai Masjid Untuk Menenangkan Kolbu Apa Kata Allah Faya Kulu Walahu Gomartu Orang Orang Yang Lagi Ngikut Yang Nebeng Lagi Mampir Itu Juga Aku Ampuni Masya Allah Seneng Gak Bahagia Gak Humul Komul Layaskabihim Jalisuhum Kaum Yang Disitu Yang Duduk Disitu Baik Yang Di depan Maupun Yang Nyandar Semuanya Diampuni Gak Ada yang Dirugikan Alhamdulillah Ini mungkin Malaikat Mau nanya Yang ngantong-ngantong Sebelum Tiduran Gimana Yang tiduran Juga Diampuni Masya Allah Yang Mampir Itu Semua Diampuni Alhamdulillah Inna Allah Wa Malaikat Tahu Wa Ahla Sama Tersungguhnya Allah Para Malaikatnya Penduduk Langit Wel Ardi Penduduk Bumi Jadi Langit itu Jangan Dikira Kosong Itu Ada yang Menghuni Malaikat Malaikat Jin 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 itu Punya Kelas-kelas Kalau yang Kelas rendah Itu Di tempat-tempat Di danau Karena Ediki Di Langit Pertama Kedua Malaikat Juga Punya Kelas-kelas Punya Tingkatan Tingkatan Malaikat Juga Sama Ada Malaikat Bumi Malaikat Tul Ardi Ada Malaikat Langit Kesatu Kedua Ketiga Sampai Ketujuh Sampai Sederotul Muntaha Langit Ketujuh Jebel Itu Bisa Naik Turun Malaikat Juga Itu Bertingkat Tingkat Allah Sesungguhnya Allah Para Malaikatnya Kemudian Penghuni Langit Wal Ardi Dan Bumi Layusalluna Ala Mu'alimin Nasil Khair Mereka Itu Benar-benar Bersolawat Mendoakan Sama Orang-orang Yang Mengajar Manusia Kebaikan Ngajarin Ngajarin Manusia Kebaikan Jadi Bukan Hanya Tolibil Ilmi Yang Ngajarin Ilmu Juga Penuntut Ilmu Itu Semut Semut Hatas Samad Gateng Mencari Ilmu Mencari Kebaikan Semut Semut Sampai Ikan-ikan Di lautan Mendoakan Mereka Pada Mu'alim Juga Disimpul Ini Khusus Oleh Imam Tirmidhi Kepada Mu'alim Nantinya Ahli ilmu Ada sendiri Innal Mala'ikah Latadau Ajni Hataha Litalibil Ilmi Ridon Bimayasna Sesungguhnya Malaikat Meletakkan Sayapnya Kepada Penuntut Ilmu Ridho Apa Yang mereka Lakukan Karena Mereka Seneng Mereka Ridho Sayapnya Itu Ditaruh Disitu Ibaratnya Digelarin Jadi Tikernya Sampai Numpuk 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 Sampai Selangit Karena Mereka Ridho Dengan Penuntut Ilmu Nah Para Pengajarnya Dapat Lebih Khusus Lagi Tambahin Inna Allah Allah Para Malaikatnya Kenapa Karena Mereka Mengajak Untuk Bermakrifat Allah Mengenal Allah Karena Mereka Mengajak Untuk Menyembah Allah Meninggalkan Sembahan Selain Allah Jadi Warabbaka Tuhan Agungkan Ajakan Ini Bukan Ajakan Untuk Mengagungkan Ustadz Mengagungkan Golongan Mengagungkan Kelompok Tapi Mengagungkan Allah Subhanahu Wata'ala Yang hadir Ini Di mata Allah Sama Sama-sama Hamba Ini Karena Saya Bagian Bicara Saja Kalau Pas Bagian Mendengarkan Saya Kadang-kadang Mendengarkan Juga Orang Yang Mengajarkan Ilmu Juga Harus Menuntut Ilmu Maka Sekolah TK SD Madrasa Tidak SMP Madrasa Sanawiyah SMA Madrasa Aliyah Kemudian Kuliah S1 S2 S3 Terus Tidak ada Berhentinya Kalau Jenjang Pendidikan Formal Ada Selesainya Tapi Jenjang Pendidikan Yang Nonformal Sampai Kapan Minal Mahdi Ilal Lahdi Sampai Masuk Tiang Lahat Sampai Mati Selama Bapak Ibu Kita Semuanya Masih Bisa Mendengar Masih Bisa Jalan Menuntut Ilmu Ayo Kita Menuntut Ilmu Karena Malaikat Redo Karena Allah Redo Karena Binatang Binatang Makhluk Makhluk Langit Maupun Bumi Mendoakan Ampunan Buat Kita Semuanya Amin Ya Rombal Mereka Datang Membawa Gembira Membawa Berita Berita Gembira Disebutkan Dalam Hadis Diwayat Abu Hurairah Dari Nabi Sallallahu Rewayat Imam Muslim Zara Rajulun Akhalahu Fikoryatin Ukhra Ada Seseorang Yang Berziarah Menuju Rumah Saudaranya Di Kampung Yang Lain Di Desa Yang Lain Jadi Ada Orang Ziarah Kemudian Kemudian Allah Menurunkan Malaikat Menghadangnya Di Jalan Setelah Orang Itu Datang Di Tempat Malaikat Malaikat Bawain Bubur Seorang Suami Yang Lagi Ditinggal Sama Istrinya Serasa Dia Nggak Punya Salah Tiba-tiba Ditinggal Gitu Dia Pengen Pagi-pagi Sarapan Baru Mbatin Tau-tau Ngetok Pintu Assalamualaikum Ada yang Nganterin Sarapan Dia Pengen Nasi Goreng Dikasih Nasi Goreng Jangan-jangan Itu Malaikat Itu Yang Nganterin Itu Jadi Termasuk Ini Allah Wujudkan Dulu Zaman Nabi Para Sahabat Sering Lihat Yang Kayak Gitu Malaikat Jibril Mewujudkan Dengan Manusia Berupa Manusia Ketika Nabi Bertanya Atau Menjawab Pertanyaan Jamaahnya Tentang Iman Islam Ehsan Itu Yang Nanya Jibril Sebenarnya Diadatnya Kotsodakta 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 Bukan Sekarang Membahasnya Kita Membahas Ini Dulu Aku Pengen Memuin Berkunjung Saudaraku Di Kampung Ini Ini kan Bulan Saban Bulan Ruahan Orang Jawa Bilang Itu termasuk Yang namanya Adat Ma'ruf Adat Kebiasaan Yang Baik Bulan Saban Munjung Silaturrohim Bawain Teh Bawain Gula Ke yang Lebih tua Kalau dekat Ke orang tua Ini Adat Ma'ruf Adat 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 yang Baik Tidak Berdentangan Dengan Agama Bukan Khoyr Kalau khoyr itu Sholat Jakat Puasa Itu khoyr Kalau ma'ruf itu Tadi Ini Termasuk yang Ma'ruf Jadi ada Ma'ruf Kita juga Mengenal istilah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Kata ma'ruf Itu yang Dikenal Baik Dikunjungin Saudara Seneng gak Bawain Teh Bawain Gula Seneng Ma'ruf Itu berkata Yang ma'ruf Jadi disebut Ruah Saban itu Karena memang Disana Menyambungkan Ruh Ruh Ruah Dikata Arwah Arwah Itu jama Mufrotnya Ruh Mau masuk Ramadan Saling Memaafkan Kenapa Yang masih Bertengkar Di bulan Ramadan Gak dapat Laylatul Kodar Itu ada Riwayatnya Ada Shirohnya Nabi bersama Sahabat Iktikab Berhari-hari Sepuluh hari Dua puluh hari Sampai malam Yang itu Likur-likur Eh kok Gak juga Malaikat datang Katanya Malaikat datang Tapi ada Di antara Kalian Yang bertengkar Sama Pamanya Malaikat Balik lagi Gak mau Malaikat Gabung Gara-gara Ada yang Bertengkar Jibril Yang gak mau Gabung disitu Sehingga Gak jadi Maka yang Bertengkar Di bulan Ramadan Sampai Ramadan Masih Bertengkar Gak Dapet Laylatul Kodah Makanya Suruh Ruahan Dulu Itu Nyambungnya Kesana Baik Hal Hal Apakah Ada Suatu Kenikmatan Dari Saudaramu Yang Diberikan Padamu Sehingga Bermaksud Kesana Kamu Dapet Apa Kalau Kesana Itu Memang Kamu Mau Dapet Ini Dapet Itu Dapet Jabatan Dapet Pangkat Dapet Harta Kola Enggak Yang Gak Dapet Apa Malah Kehilangan Bensin Kehilangan Ini Kehilangan Itu Malah Gak Dapet Apa Apa Secara Duniawi Tapi Aku Mencintainya Fillah Karena Allah Azza Wajalla Aku Mencintai Temanku Sahabatku Karena Allah Azza Wajalla Kola Fa Inni Rasulullah Rasul Itu Utusan Maksudnya Ini Bukan Rasul Nabi Muhammad Tapi Rasul Utusan Yang Berupa Malah Ikat Aku Ini Rasul Allah Utusan Allah Malah Ikat Ilaika Kepadamu Terus Ngapain Kamu Kesini Allah Mencintai Mu Sebagaimana Kamu Mencintai Saudaramu Malaikat Ngasih Kabar Allah Mencintai Mu Sebagaimana Kamu Mencintai Saudaramu Sebagaimana Kita Berkasih Sayang Bersilatur Rahim Di rumah Ini Di rumah Allah Ini Mudah-mudahan Allah Mengasihi Dan Menyayangi Kita Semua Amin Ya Rabbal Alamin Ini Pemberitahuan Kabar Gembira Dari Malaikat Yang Datang Kepada Fulan Bin Fulan Yang Mau Silatur Rahim Menyambung Tali kasih Sayang Kepada Saudaranya Apalagi Ini Di Bulan Saban Nanti Sebentar Lagi Nisbu Saban Walaupun Beberapa Riwayat Do'ir Tapi Ada Juga Yang Derajatnya Sampai Hassan Baik Untuk Apa Persiapkan Amal-amal Soleh Yang Baik Saban Isma Juga Sahrul Kuro Bulan Para Pembaca Al-Quran Di Bulan Lain Juga Baca Tapi Bulan Ini Lebih Ditingkatkan Ramadan Lebih Dikiatkan Lagi Terus Siap Dan Nabi Mengajarkan Ini Doa Dari Imam Ahmad Ya Allah Berkait kami Di bulan Raja Di bulan Sya'ban Sampaikan kami Pada bulan Ramadan Para Malaikat Juga Memberitahukan Terhadap Orang-orang Yang Dicintai Maupun Dibenci Allah Orang itu Dicintai Atau Dibenci Itu Malaikat Ngasih Tahu Kepada Penduduk Langit Penduduk Langit Menyebarkan Pada Penduduk Bumi Inna Allah Ta'ala Sesungguhnya Allah Ta'ala Iza Habba Abdan Kalau Mencintai Hambanya Da'a Jibril Faqalah Maka Allah Memanggil Jibril Lalu Berfirman Inni Uhibbu Fulan Allah Berfirman Sama Jibril Aku Cintasi Fulan Fa Hibbah Karena Itu Cintai Dia Allah Menyuruh Jibril Untuk Mencintai Fulan Tadi Orang Tadi Fayuhibbu Jibril Lalu Jibril Mencintai Fulan Tadi Suma Lalu Dia Berseru Di Langit Nada Yunadi Artinya Berseru Menyeru Memanggil Nidak Adhan Juga disebut Nidak Adhan Dia pengumuman Menyeru Faya Kulu Lalu Jibril Berkata Inna Allaha Yuhibbu Fulan Fahibbu Tersungguhnya Allah Mencintai Si Fulan Suaranya Suara Goib Di Langit Sana Cintai Dia Menyeru Para Malaikat Yang Lain Cintai Dia Cintai Dia Maka Fayuhibbu Ahlus Sama Maka Penduduk Penduduk Langit Pada Mencintai Si Fulan Tadi Suma Yudha Al-Qabul Fil Ardi Lalu Diletakkan Qabul Ijabah Di Muka Bumi Maka Orang-orang Yang Di Muka Bumi Pun Mencintai Dia Karena Allah Mencintainya Lalu Menyuruh Jibril Mencintainya Jibril Ngumumin Di Langit Yang Di Langit Pun Menyebarkan Di Muka Bumi Sehingga Hamba Ini Dicintai Oleh Penduduk Bumi Dan Penduduk Bumi Menjadi Saksi Nanti Maka Imam Salat Jenazah Biasanya Minta Persaksian Bus Hidukum Ala Hadal Mayat Min Ahlil Khair Khair Kalau Perempuan Hadihil Mayyitah Min Ahlil Khair Khair Itu Riwayatnya Tiga orang Mengatakan Hua Min Ahlil Khair Dia itu Orang Baik Wajabat Wajabat Min Ahlil Jannah Wajib Untuk Menjadi Ahli Soh Soh Baik Baik Sama Teman Sama Rekan Pengajian Sama Tetangga Kenapa Nanti Kalau mati Dia ngomong Itu orang Baik Itu Omongan Langsung Kalau Aslinya Kalau Omongan Imam Tentu Rekayasa Kenapa Kenapa Rekayasa Ayah Ditanya Ini Mayyit Say Apakah Dia baik Baik Masa Dia bilang Jelek Kan Gak Enak Juga Tapi Allah Pandang Kolbu Kita Kalau Dia mengatakan Baik Dari Hati Maka Sesungguhnya Dia orang Baik Di Sisi Allah Subhanahu Wa Kalian adalah Saksi Saksi Allah Di Muka Bumi Dan Sebaliknya Kalau Dia Allah Membenci Abdan Hambanya Da'ad Jibril Allah Pun Memanggil Jibril Faya Kulu Lalu Allah Berfirman Ini Abagidu Fulan Aku Benci Sama Fulan Faa Abagidhu Maka Bencilah Aku Marah Benci Sama Si Fulan Bencilah Dia Faya Abagidhu Lalu Jibril Pun Membencinya Summa Yunadi Fi Alis Sama Lalu Dia Menyeru Penduduk Langit Inna Allah Abagadha Fulan Sesungguhnya Allah Benci Sama Fulan Faa Abagidhu Maka Bencilah Dia Summa Yudau Lahul Bagda Fil Ardi Lalu Diletakkanlah Itu Kebencian Tadi Diratakan Di Penduduk Penduduk Bumi Sehingga Penduduk Bumi Pun Jadi Membenci Dia Nah Hadis Riwayat Muslim Jadi Para Malaikat Itu Punya Tugas Masing-masing Ada Yang Tugasnya Saya Cari Majelis Dikir Mereka Seneng Datang ke Majelis Dikir Ada Juga Yang Mereka Tadi Memberikan Kabar Gembira Tentang Kisah Dari Kecintaan Allah Kasih Sayang Allah Kepada Hamba Yang Bersinatur Rahim Kemudian Ada Juga Malaikat Malaikat Yang Mencatat Yang Namanya Malaikat Rakib Atideh Ada Malaikat Malaikat Yang Menulis Setiap Amal Perbuatan Hamba Kata Allah Sungguh Kami menciptakan Manusia Dan kami Mengetahui Apa Yang Dibisikkan Tuwas Wisu Was Bisikan Nafsu Dalam Dirinya Dan kami Lebih Dekat Kepadanya Daripada Urat Lehernya Sendiri Ingatlah Ketika Disambut Dua Dua Malaikat Yang Satu Orang Duduk Sebelah Kanan Satu Lagi Duduk Sebelah Kiri Dua 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 Tidak Tidak Ada Yang Diucapkan Manusia Melainkan Ada Malaikat Rokib Dan Mati Pencatat Kebaikan Dan Pencatat Keburukan Duduk Sebelah Kanan Selain Malaikat Hafadu Yang Jaga Ada Rokib Ada Atid Ini Lagi Duduk Begini Yang Lagi Sibuk Ini Rokib Tangannya Bertas B Rokib Kalau Lagi Usil Atid Kerjanya Lagi Nyolong Atid Kalau Begini Rokib Duduk Di Majelis Ngebet Ini Ada Ada Asarnya Sibuk Sidik 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 Jari Berapa Kebet Al-Quran Berapa Huruf Yang Dibaca Malaikat Itu Detail Bukan Berapa Surat Berapa Ayat Berapa Huruf Likul Likul Liharfin Hassanatun Yang Lakan Dibaca Satu Huruf Satu Kebaikan Walikul Lihassanatin Bi Asli Am Salihah Untuk Kebaikan Dilipat Gandakan Sepuluh Kali Lipat Dihitung Semua Kita Nggak Ngitung Tapi Malaikat Ngitung Nah Bulan Saban Perbanyak Salawat Karena Ada Malaikat Yang Bisa Ngitung Hujan Tapi Nggak Bisa Ngitung Rohmat Yang Allah Berikan Pada Orang Yang Bersalawat Untuk Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Disebut juga Sahrus Salawat Memang Derajat Hadisnya Itu Do'if Tapi Bukan Bukan Kemudian Maknanya Salah Lemah Itu Bukan Berarti Salah Itu Kan Jalur Perawinya Pas Saya Di Madinah Saya Tanya Pada Seorang Syah Yang Disana Tentang Hadis Bahwa Inna Rajaba Syahrullah Wasyaban Syahri Ramadan Syahrul Umati Ya Cuma Geleng-geleng Aja Hadis Yang Kayak Itu Nggak Ada Disana Ditemukan Disini Kita Bahasa Memang Dalam Kitab Urratun Nasihin Yang Memang Lebih Dari 45% Memang Itu Do'if Lemah Tetapi Isinya Kalau Bulan Saban Suruh Banyak Salawat Itu Bener Isinya Bisa Diamalkan Bahkan Sepanjang Tahun Tapi Saban Khusus Karena Kata Nabi Ada Bulan Baina Rojab War Ramadan Yagbuna Minan Nas Bulan Antara Rojab Dan Ramadan Manusia Itu Banyak Yang Lupa Lalai Rojab Ada Peristiwa Isra Merod Perintah Salat Orang Pada Ingat Ramadan Perintah Puasa Tarawih Orang Pada Ingat Tapi Ini Saban Banyak Orang Lupa Maka Gunakan Untuk Ibadah Tadi Perbanyak Laca Quran Saum Bagi Yang Punya Hutang Segera Selesaikan Entah Dirinya Atau Anak Anak Atau Istrinya Keluarganya Karena Suami Diminta Pertanggungjawabannya Nanti Sudah Mengingatkan Belum Lalu Terkhusus Selawat Untuk Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ya Nabi Sallam Alaika Ya Rasul Sallam Alaika Ya Habib Sallam Alaika Sulawat Sallallahu alaikum Satu lagi Terakhir Allah berfirman Dalam surah Al-Infitor Ayat 10 Sampai 12 Wa inna alaikum La hafizin Kiru Mangkatibin Ya alamuna Ma Tafalun Sesungguhnya Untukmu semua Ada beberapa Malaikat Penjaga Kiramangkatibin Malaikat Yang mulia Yang dia Mencatat Semua Perbuatanmu Ya Lamuna Ma Tafalun Malaikat Tuh ngerti Persis Apa yang kalian Lakukan Semoga Semoga Terhadap yang Baik-baik Allah Lipat Yang buruk Allah Ampuni Kalau ada Keburukan-keburukan Di tadi Masa lalu Maka Catatan itu Dihapuskan Karena Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala